Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan resekinya amin ya rabbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi perkembangan kasus Subang melalui channel kami Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah mengejutkan Diduga ada kecemburuan, benarkah? Yanti istri Yoris sumber utama motif pembunuhan Tuti dan Amel Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga saat ini masih belum terungkap sahabat lovers Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Pembunuhan di Subang ini telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Yang mana kedua korban merupakan pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef Yosef sendiri merupakan suami dan ayah dari korban pembunuhan itu Sampai saat ini kedua korban masih belum tenang Lantaran pelaku yang telah merenggut nyawa mereka masih belum terungkap Pihak kepolisian Polda Jawa Barat hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan Untuk segera mengungkap pelaku dan juga motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Jika Yanti istri Yoris sumber utama pembunuh di Subang, Jawa Barat Dikatakan seseorang yang didapat bahwa dalam kasus Subang ini diduga ada faktor kecemburuan sosial Antara Yanti dan juga Yoris dengan Amel dan Tuti Bahkan salah satu isu mengenai mobil yang baru dibeli oleh Amel Kemudian juga ada isu yang dikeluarkan bahwa Yanti ingin juga masuk ke dalam pengurus Yayasan Apalagi Yoris juga telah mengatakan di sejumlah TV nasional Tentang gaji yang diterima oleh Amel, Bututi dan juga Yoris Yang rata-rata sudah double dikit di atas 10 juta rupiah Hal tersebut juga bisa menjadi satu hal yang dapat memberatkan Yoris dan juga Yanti pada waktu belakangan ini Kemudian mengenai danu yang ditemukan DNA-nya dari putung rokok yang ditemukan di TKP Yang memicu pro dan kontra di media Kematian Tuti dan Amel tidak akan menguntungkan danu sebab dari segi warisan larinya akan ke Yoris Bahwa Yoris dan Yanti dalam kasus Subang ini belum ditemukan jejak sedikitpun yang mengarah kepada mereka Berbeda dengan Yosef dan danu yang ditemukan jejak mereka di TKP Hal ini merasa aneh tidak kadanya jejak Yoris dan Yanti di TKP Mengingat di tanggal 17 Agustus waktu itu situasinya lagi PPKM dan 17-an Mereka kan sempat menghabiskan waktu bersama untuk makan bareng Dan beberapa kali Yoris juga datang ke lokasi TKP yang memang wajarkan Akannya tapi kok tidak ada jejak yang mengarah ke dia terlalu bersih Kemudian bergabungan Yoris dan Yosef pada waktu lalu banyak yang menduga bahwa dia ingin mengamankan posisinya di yayasan Apakah juga benar ada kecurigaan ada dugaan bahwa Yanti juga akan masuk ke dalam posisi yayasan Kita enggak tahu semuanya Ini juga salah satu isu yang beredar Bahwa karakteristik katanya ada kecumburan sosial ini dan ini Dan itu Yoris terkena dengan temperamental ini dan itu Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video kami Dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Terima kasih sudah menonton